Assalamualaikum sahabat arsi salami kali ini kita akan membahas tentang para pedagang yang dijamin masuk surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala berikut ulasannya sering kita temukan pedagang-pedagang yang curang diantaranya pedagang daging yang menggelonggong hewannya sebelum disembeli agar beratnya bertambah ada pula pedagang buah atau sayuran yang biasa kita ketemukan di pasar ataupun minimarket apakah para pedagang buah dan sayuran tersebut bertindak jujur tidak mengurangi beratimbangannya? jika bukan seperti mereka lalu golongan seperti apa para pedagang yang dijamin masuk surga? disini ada juga pasar yang lain pasar jual beli saham biasa disebut bursa saham namun tidak semuanya orang bisa melakukannya apakah dari golongan mereka yang bisa masuk surga? atau dari golongan mereka yang banyak masuk neraka? bisa jadi para pedagang e-commerce dan marketplace lainnya mari kita analisa dan amati bersama silahkan disimak ulasannya dan ternyata golongan orang-orang yang dijamin masuk surga hanya modal jujur dan amanah maka surgalah tempatnya begitu pun sebaliknya semoga bermanfaat ulasannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video selanjutnya